kembali tampil merepotkan umpan berbahaya Inses yang coba mencapai bola tadi satu kesempatan emas tadi yang didapat oleh Indonesia ini adalah salah satu cara untuk membongkar pertahanan Australia dengan menempatkan bola diantara yang sudah terdengar sangat-sangat optimal bagi Inses tim nasional Indonesia berhasil menahan imbang di kandang sendiri di babak pertama laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Tiala Dunia 2026 Zonasia bermain di Kelora Bungkarnal, Jakarta tim nasional Indonesia langsung tancap gas sejak kick-off serangan cepat Indonesia langsung menghasilkan dua on target dalam laga ini J.I.S.A.S. transmiti tunjuk sebagai kapten tim nasional Indonesia untuk laga penting melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonasia peruncukan J.I.S.A.S. sebagai kapten menegaskan kepercayaan besar yang diberikan oleh pelatih Sintayong Kitsas yang baru tergabung dengan tim nasional Indonesia pada tahun 2023 telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam waktu singkat bagi level klub maupun tim nasional Dalam laga rang ketiga kualifikasi Piala Dunia J.I.S.A.S.A.S. bermain sangat mumpuni di atas rumput hijau menghadapi tekanan dari Australia J.I.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.L. yang ia galang bersama dua defender lainnya ternyata berhasil membuat anak kasus Graham Arnold tersebut tak berkutik. Meski beberapa kali mendapatkan serangan mematikan, biskorus tak bisa mencuri angka dari anak kasus Sintayong. Bang C sendiri menceritakan beberapa passing akurat selama di atas lapangan diantaranya mampu mengenai sasaran. Kualitas permainan dari Bang C yang sedang memerasakan bagaimana kerasnya sepan pula berdua biru memang tak bisa dibohongi. Ketenangannya dalam menghadapi genturan lawan serta mengambil keputusan tentu menjadi aspek penting yang dimiliki oleh pemboi Indonesia itu. Ditambah dengan posturnya yang tinggi menjulang semakin membuat tembok pertainan timnya semakin rapat. Terima kasih. 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 Terima kasih.